Bisa DPRD Kopaten Ciancur di ruang rapat paripurna, DPRD kembali menggelar sidang paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas 3 buah rancangan peraturan daerah usul eksekutif. Dalam pandangan umum fraksi, salah satunya terkait dengan penyertaan modal harus dikaji lebih dalam mengenai bisnis plannya, sehingga manfaatnya terhadap ekonomi syarikat, khususnya di Kopaten Ciancur. Dengan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ciancur, Susi Lawati, sidang paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi atas 3 buah rancangan peraturan daerah Kabupaten Ciancur, diantaranya perubahan atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang RPJMD tahun 2016-2021. Selanjutnya mengenai penyertaan modal ke PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, serta perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa. Melalui perwakilan ke-7 fraksi DPRD menyampaikan pandangan umumnya mengenai ketiga buah raperda tersebut, yaitu mengenai perubahan RPJMD, salah satunya dari fraksi demokrat menyatakan ingin segera ditetapkannya kesepakatan antara eksekutif dan legislatif di dalam pemekaran Cianjur Selatan. Ini segera ditetapkannya kesepakatan antara eksekutif dan legislatif di dalam pemekaran Cianjur Selatan. Terus mengenai kaitan terhadap tiga raperda usaha eksekutif, saya dan Bu Haji sudah mengkaji pada saat rapat peraksi, di mana ada tiga yang sangat kurzen, salah satunya mengenai RPJMD, terus yang kedua mengenai penanaman modal, hanya benar penanaman modal harus dikaji lebih dalam mengenai side plan bisnisnya ya Bu, terus juga kemanfaatannya terhadap masyarakat. Boleh dong, kalau memang mau ada penyertaan modal, tetapi harus mempunyai beberapa kriteria, salah satunya apa, beberapa kriteria, satunya misalkan harus bersifat kehatian-hatian, kedua, berjelas kepada kita tentang bisnis plan-nya, sampai detik ini kan kita belum tahu bisnis plan-nya apa, dari penyertaan modal itu sendiri. Terus ketiga, kemampuan keuangan daerah, itu harus diperhatikan. Jadi ketika kita mau menyatakan modal, kita lihat dulu, apakah anggaran kita nantinya depisit atau surplus. Kalau depisit, kita tidak bisa melakukan penyertaan modal. Sementara itu, menurut perwakilan dari fraksi Golkar, dalam pandangan umumnya menyampaikan, harus ada penjelasan secara detail dan kehati-hatian mengenai penyertaan modal kepada PT Bank Jawa Barat dan Banten harus dikaji lebih dalam serta sejauh mana kemanfaatannya terhadap perekonomian masyarakat khususnya untuk kemajuan Kabupaten Cianjur. Heri Setiawan, Bandung TV